Kelima lembaga yakni Garis Hitam Project, Menganyam Pesisir, Rumah Pintar Bangjo, Yayasan Difabel Mandiri Indonesia, dan Food Cycle Indonesia hadir dalam kompetisi BBS Innovation Camp 2021. Stigma negatif, keterbatasan dana, perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang belum terpenuhi, hingga kurangnya kepercayaan target konsumen terhadap makanan yang dibagikan, menjadi sejumlah dari banyaknya masalah yang ingin diselesaikan. Dalam hal ini, sebanyak 18 kelompok mahasiswa pun berupaya mengolah data yang diperoleh dari sharing session bersama para NGO dengan sebuah alat yakni peta empati. Solusi yang diberikan pun beragam, mulai dari pengaktifan kampanye Programmer Process dan Central Kitchen bagi lembaga Food Cycle, hingga solusi paket lengkap yang ditawarkan oleh grup dua dari Garis Hitam Project. Setelah kita mendengarkan dari NGO-nya sendiri, sebenarnya lebih ke stigma negatif, stigma buruk yang masyarakat selalu pikir mengenai mantan arah pidana. Jadi waktu mereka keluar dari penjara misalnya, mereka langsung mikir, ah ini pasti orang jahat nih, nggak bisa kerja. Nah that is the problem sih. Lihat itu dari fear itu kita kembangin tiga main solution. Yang pertama itu kita mau mempergunakan influencer marketing, karena memang kita melihat adanya peluang di situ untuk ngembangin lagi nih awareness yang kata tadi Clarita bilang. Lalu yang kedua itu kita mau mempergunakan e-commerce, karena kita memang lihat dari segi Garis Hitam Project-nya ini mereka memiliki beberapa masalah dari segi financial dan juga geographical. Kenapa kita mau pakai e-commerce? Karena kita mau memberikan mereka kesempatan untuk bisa jual produk mereka, walaupun mereka tuh stuck gitu di Sulawesi, mereka tidak bisa, belum bisa mengembangkan. Jadi kita membuat sebuah desain box yang mereka itu 100% bisa di-recycle gitu. Mereka tidak perlu pengeluaran juga untuk custom boxes, kita mengasih ide bahwa mereka akan menggunakan sample aja yang bisa digunakan berkali-kali. Itu mengurangi pengeluaran cost mereka lebih dari 50%. Dan juga kami membuat desain agar ada nama dari narapidananya di box itu, biar kita bisa mengembangkan lagi nih emotional connection dari penerima dari produk itu dan juga narapidananya. Lalu yang terakhir, thanks to Clarita, kita membuat this hashtag program, social media program, namanya itu hashtag peluang mana, yang singkatannya dari peluang mantan narapidana. Kompetisi BBS Innovation Camp 2021 pun berakhir, dengan grup dua dari Garis Hitam Project yang menduduki posisi pertama, grup dua dari Menganyam Pesisir sebagai juara dua, dan grup empat dari Rumah Pintar Bangjo sebagai juara tiga. Tidak hanya menjadi wadah penerapan ilmu dari perkuliahan, namun kompetisi ini juga mengajarkan tentang lebih memahami kondisi dan keperluan konsumen dibanding sekedar melihat keuntungan atau pemasukan.